Terima kasih. Abang Andi, hati-hati dalam berkendara Abang. Terima kasih. Terima kasih. Anak didiknya. Lagi dalam persiapan Pak. Oh ya. Sebentar lagi Pak Hejo akan kami undang ke sini Pak. Pak Datang suaranya... Suaranya kecil? Kurang terang, kurang... Oh kurang jelas ya? Terlalu mengem. Kalau yang ini? Ini bagus Pak. Bagus. Coba lagi Pak Dadang. Tes Pak Haris. Bagus. Tes Pak, tes. Yang ini jelas? Harus tuh? Itu nggak jelas. Nggak jelas? Kepada seluruh cabang LP3i untuk segera ready di depan saya. LP3i Lampung sudah siap semua manajemennya. LP3i Tasik baru kelihatan satu orang. Beli kapan sudah ready semua? Bengkulu belum hadir? Kupang lagi mempersiapkan diri. LP3i Sekabumi sudah ready? Pak Af. Ready, ready, Pak Reddy. LP3i Lampung sudah siap semua manajemennya. Assalamualaikum Pak Jonez. Pak Jonez sudah hadir? Ya Pak. Ini saya Andri. Perwakilan. Nanti Pak Joneznya lagi di jalanan Pak. Lagi dalam perjalanan. Oh Pak Joneznya lagi OTW. Ya. Soalnya di sini lagi hujan Pak. Ya. Lagi hujan soalnya. Oh hujan. Dari Lampung peserta didiknya sudah ready semua? Sudah Pak, hampir semua sudah siap. Ready. Semperi dari jalan berapa, Pak Jonez? Terima kasih sudah siap. LP3i sekabumi. Siapa? Siap. Siap. Terima kasih. 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 kita mulai. Oke, sekali lagi diinformasikan pada para peserta wabil khusus, peserta didik baru LP3i, untuk videonya jangan di-hide, artinya videonya ditampilkan agar nanti sama-sama kita bisa melihat para peserta didik baru LP3i yang telah bergabung bersama-sama di sesi konferensi pagi hari ini. Oke, kita mulai Pak Dadang. Oke, kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Jawa Timur, Ngawi. Waduh, berarti hari ini ada tujuh cabang ya? Iya. Udah disebut semua tuh Pak Dadang? Sepertinya Kupang boleh? LP3i Kupang. Oke, yang ada jauh di sana, yang paling jauh. LP3i Kupang. Paling jauh dari Jakarta. Oke, Bapak, Ibu, para peserta didik baru LP3i, sebelum sama-sama kita mulai, yang kami hormati. Mobil khusus MD LP3i College, Bapak Dr. Aspi Zencaniago SPD MSI, beserta jajaran VMD Direksi di lingkungan LP3i, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa simak ataupun kita lihat. Telah hadir di tengah-tengah kita Direktur Program LP3i College, Bapak Dr. Andes Subiagyo MA. Selanjutnya tak lupa juga kita mengucapkan hormat kepada Bapak, Ibu, Executive Officer, Head of, beserta jajaran KBK, dan Manager LP3i Kantor Pusat, yang telah bergabung di tengah-tengah kita semua. Mana tangannya? Ya, dilanjutkan juga kami ucapkan yang terhormat kepada tujuh kepala cabang LP3i. Yang pertama, dari LP3i Tasikmalaya, Bapak Rudy, mohon dengan timnya, mana Pak suaranya? Dari Tasikmalaya, Pak Rudy dan tim. Oke, kita lanjut lagi. Halo, halo, halo. Oke, terima kasih Pak Haji Rudi, penjauhan, Friends Manager LP3i College Tasikmalaya. Selanjutnya kita siapa? Branch Manager LP3i College Lampung, Bapak Arni Dinata, beserta jajaran tim. Mana suaranya? Halo, halo. Halo, Jirja. Oke, meriah sekali ya di sana ya. Tetap jaga jarak aman. Jangan sampai buat kelas terbaru di sana. Kemudian saya ingin siapa? Ini cabang kelahiran saya nih, cabang LP3i Balikpapan. Ibu Anggi dan tim, apa kabar? Halo. Sehat semua ibu di sana? Iya. Tetap jaga jarak ya, jangan ada kedekatan. Oke, berikutnya, izinkan kami menyapa, Branch Manager LP3i College Bengkulu, Bapak Lutfi Aziz, beserta tim. Mana suaranya? Halo, Bengkulu. Siap, selalu hadir, Bengkulu. Paten sekali. Oke, berikutnya, kita siapa? Branch Manager LP3i College Bengkulu, Bapak Siswanto, beserta tim. Mana suaranya? Mana Pak Siswanto? Dari LP3i Bengkulu. LP3i Bengkulu, sepertinya masih terganggu koneksitasnya ini. Oke, selanjutnya izinkan kami menyapa kembali untuk cabang terakhir. Branch Manager LP3i College Sukabumi, Bapak Alvan Fedrianto, beserta jejaran tim. Mana suaranya? Pak Alvan, sehat Pak Alvan? Sehat, sehat. Iya, tetap jaga jarak Pak ya. Satu lagi Pak, aduh. Kita LP3i Kupang, dari tadi nih. Pak Herju? LP3i Kupang, mana suaranya? Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum Pak Herju, sehat semua ya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini saya M. Ferdinansyah beserta kawan saya. Dadang Surya Kencana akan membawakan acara PSPL LP3i Intek Juni 2020. Yang mana, apakah adik-adik sudah mengetahui apa sih kepanjangan dari PSPL, Pak Dadang? Ayo. Siapa yang tahu? Ada adik, ya bisa. Apa kepanjangan dari PSPL? Ada yang bisa? Pengenalan sistem pendidikan dan lingkungan. Wah, betul, pintar. Itu suara peserta didik baru cabang mana itu? Kirim nomor rekeningnya ya. Tasik Balaya. Wah, salam Allah, Tasik Balaya. Jadi memang benar, jadi PSPL itu adalah kepanjang dari pengenalan sistem pendidikan dan lingkungan. Yang biasa kita sebut itu biasanya PSPL. Singkatannya seperti itu, Mas Perdi. Apa sih tujuan dari PSPL itu sih, Pak Dadang, untuk peserta didik baru kita? Kegiatan PSPL ini tujuannya adalah agar adanya proses transfer knowledge atau transfer wawasan kepada para peserta didik baru, kemudian ada transfer informasi, kemudian ada lagi pengenalan tentang LP3i kepada LP3i. Apa sih LP3i selama belajar selama dua tahun di sini? Oke, berarti kita menggiring supaya pertemuan hari ini adik-adik memahami baik daripada sistem pendidikan maupun daripada sistem lingkungan yang berlaku di LP3i. Begitu kan, Pak Dadang? Betul, betul. Jadi cara belajarnya LP3i itu berbeda nanti dengan cara belajar di tempat lain. Seperti itu. Oke. Oke adik-adik semua, sebelum sama-sama kita mulai, izinkan kami dari MC untuk menyampaikan apa sih rangkaian... ...yang akan disampaikan nanti oleh, dipimpin langsung oleh dari LP3i Cabang Tasik Malaya. Kemudian nanti ada pengenalan, manajemen LP3i Kantor Pusat dan Cabang LP3i. Oke, berikutnya juga akan ada pengarahan sekaligus pembukaan langsung dari MD LP3i College LP3i, yaitu Bapak Dr. Asfizen Caniago SPD MSI. Yang selanjutnya, setelah itu nanti akan ada pengarahan sekaligus pengenalan sistem pendidikan LP3i yang nanti akan disampaikan oleh tim Direkturat Program. Oke, berikutnya sebelum itu akan ada ya mungkin nanti seperti talk show atau sharing alumni sukses dari cabang-cabang LP3i, guna kita membagi informasi terkait apa sih yang telah kakak-kakak kita capai setelah bergabung selama dua tahun lebih di LP3i. Nanti sepertinya ada persembahan juga Mas Ferdi, dari LP3i Banda Aceh ya? Tari kayaknya. Oke, nanti akan ada hiburan dari salah satu cabang LP3i College Banda Aceh, yaitu ya mungkin persembahan hiburan tarian ya, yang mana untuk menghibur kita semua di sesi pagi hari ini. Oke Pak Dadang, untuk acara yang pertama dan dalam rangka berkahi daripada pertumbuhan kita yang conference di pagi hari ini dan juga dalam rangka kita bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga pandemi COVID-19 ini di Indonesia khususnya akan segera diangkat. Untuk itu kami mohon dan kami persilahkan dengan hormat untuk kepada Bapak Ustaz, Bapak Asep Saifuddin ya, untuk berkenan memimpin doa kita di pagi hari ini. Kepala beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Kepala beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. PSPL ini adalah kita awali dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan Allah mendengar dan mengabulkan doa kita bersama. Alhamdulillah. 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 Al-Fatihah Berhimpun dihadapanmu Ingin memajukan permintaan Namun sebelumnya Ampunilah semua dosa dan kesalahan Hilap selama ini Ampunilah semua dosa dan kesalahan Gambarnya Dan juga dosa-dosa guru-guru kami Saudara-saudara kami Mumin-muminat Muslim-muslimat Baik yang hidup Ataupun yang telah mati Ya Allah ya Tuhan kami Kami memohon rahmat yang ada Padamu Dengannya engkau selesaikan semua urusan Kami Yang dengannya engkau berikan petunjuk pada kami Dan yang dengannya Bersihkanlah semua amal-amal Kami dari sifat Ria ujub sumah Ya Allah ya Tuhan kami Hindarilah diri-diri Kami dari serbuk Sebala musibah Yang ada pada diri kami Yang selama ini Seandainya engkau turunkan pada kami Maka Ampunilah atas dosa-dosa kami Atau apabila orang yang ada dolim Kepada kami Hindarkanlah ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Berilah kami ilmu yang bermanfaat Amal solehan yang engkau terima Dan rizki yang halal Ya Allah ya Tuhan kami Permudahkan segala urusan-urusan kami Ya Allah ya Tuhan kami Kami mohon tempat Yang padanya engkau lindungilah kami Dari segala bala bayang Ya Allah ya Tuhan kami Tempat belajar Engkau Kami adalah Kamu Dan hamba agamamu Kami memohon Kepadamu Jadikanlah Ma'ahat kami Tempat belajar kami Tempat yang berkah Tempat yang menolong Kepada sesama manusia Yang berikan manfaat Ya Allah ya Tuhan kami Kabulkanlah permintaan kami Rabbana taqabal minna Inna ka'antas sami al-alim Watub'ala inna Inna ka'antas tawaburrohim Subhana rabbiqa Rabbil ijati amma yasipun Wassalamun amusalin Walhamdulillah Rabbil alamin Al-Fatiha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dan terima kasih Setelah sama-sama kita bermunajat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Apa yang telah kita Munajatkan di pagi hari ini Menjadi titik awal Kesuksesan acara ini Sampai dengan akhir Termasuk Proses pembelajaran Adik-adik semua Kelak di kemudian Amin 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 ya Rabbil alamin Baik adik-adik dan para hadirin Yang berhagia Dengan Tadi kemudian Yang kita tunggu saat ini Pengenalan sistem Pengenalan Pengenalan manajemen dulu Serta di cabang-cabang LP3I Oke Jadi Pagi hari ini kita mulai dengan Pengenalan Jadi kalau Ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Nah gitu dia Kalau sudah sayang Pasti akan lebih mengenal lagi Oke Kami mohon mungkin Karena kita ini Bersifatnya online Jadi Perkenalannya jadi Virtual juga Seperti itu Mungkin Pak Restu dari program Untuk segera mempersiapkan Materinya Oke nanti kita akan Men-slide show Atau share screen Daripada jajaran manajemen LP3I kantor pusat Jadi Selain kita perkenalkan Manajemen yang terpusat Kita perkenalkan juga nanti Manajemen dari Setiap cabang yang ada Hari ini Mas Berdy Ya artinya nanti Supaya Para peserta didik baru Mengenal Ketika berjumpa Ketika lagi masuk Belajar dan tahu lain sebagainya Dia mengenal Oh ini Bapak yang ini Bidangnya ini Betul Nah ketika dia membutuhkan Informasi di bidang yang ini Taunya Bapaknya yang ini Kayak gitu Jadi begitu Jadi Enak Kalau kita sudah berkenal Nanti tahu Ketika saya ada urusan Urusan bagaimana Saya harus mengurus Pendidikan Nilai Oh harus ketemu dengan Bagian pendidikan Itu siapa orangnya Kemudian kalau Bagian keuangan Kita mau bayar Atau sebagainya Itu dengan siapa Supaya juga Teman-teman Ataupun para Adik-adik kita Ini mengenal Siapa sih Pimpinan cabang Daripada Tempat mereka Berlajar Harus tahu itu Contoh di Kupang Ya ada Pak Heri Zuarsa Yang mana Pak Heri Zuarsa Yang mana Pak Heri Zuarsa Di LP3I ke depan Oh iya kami ingatkan Sekali lagi kepada Adik-adik semua Untuk Suaranya Agar di Unmute ya Seperti itu Oke baik Kita mulai Perkenalan kita yang pertama Jadi yang pertama adalah Ini adalah struktur organisasi Di LP3I Katur Pusat Adik-adik Ya Jadi yang Kami kenalkan pertama Siapa Pak Heri Oke Di sini kita akan Kenalkan bahwa Beliau adalah Managing Direktur LP3I College Yang dalam arti Beliau ini yang bertanggung jawab Secara Seluruh cabang LP3I College Yang ada di seluruh Indonesia Secara nasional Nah ini dia Ini adalah namanya Bapak Dr. Aspizen Caniago SPD MSI Beliau selaku Managing Direktur LP3I College Jadi adik-adik semua Kalau nanti ke Jakarta Atau pas Kebetulan Bapak yang satu ini Biasanya dipanggil Pak Aspi Berkunjung ke Cabang adik-adik Nah boleh disapa Karena beliau adalah sebagai Managing Direkturnya LP3I College Seperti itu Selanjutnya Bisa mau Mas Berdy Yang berikut ya Oke berikutnya next Kita akan memperkenalkan Wah ini dia Jajaran Vice Managing Direktur LP3I College Wah ini dia Di sini Vice Managing Direktur LP3I College Yang pertama Wah ini dia Yang paling cantik Nomor dua itu Ada Ibu Ike Agustini SEM Di antara direksi Di antara direksi Belialah yang paling cantik Karena wanita sendiri Beliau ini adalah Vice Managing Direktur Untuk bidang keuangan Untuk bagian keuangan Jadi adik-adik yang Yang mengelola daripada Keuangan yang berada Di LP3I Maupun di kantor pusat Dan Indonesia Berikutnya Berikutnya adalah Ada Bapak Ferus Hardian SEMSM Beliau adalah Selaku Vice Managing Direktur Quality Assurance Dan Brand Sinalation Itu apa itu? Coba pada orang jelasin Apa sih QANBR QANBR itu Jadi kalau di dalam Sebuah perusahaan Adalah yang menjaga Kualitas sebuah perusahaan Jadi Yang kalau dibilang Tepang audit lah Jadi menjaga kualitas Agar kualitas Yang ada LP3I Di seluruh Indonesia Itu sama rasanya Iya termasuk juga Kualitas sistem pendidikan Yang adik-adik akan rasakan ke depan Jadi dari Mestiswa Ya perseter didik Yang ditasing malah Ya kemudian Perseter didik yang di Kupang Itu sama Yang didapatkan Bahkan yang dibalik Pembeli sama Bajunya Seragamnya Seperti apa Buku yang digunakan Itu seperti apa Materi yang digunakan Pembeli sama Itulah yang mengawal Nanti oleh Bapak Ferus Hardian SEMSM Oke berikutnya Selanjutnya Yang keempat Nah ini dia Bisa dilihat nomor 4 ini Bapak ini masih muda sekali Mudah sekali Bisa dibilang baru 31-32 tahun Beliau ini adalah Vice Managing Direktur Bidang Marketing Atau yang lazimnya Bidang Pemasaran Bidang Pemasaran Betul Namanya Mahanugra Kinzana Beliau ini benar-benar Seorang Yang Entrepreneur yang sukses pula Seorang yang Mungkin Dikasih yang tinggi Baik di bidang Jairin aja Yang lainnya Ya Jadi Kau dibilang Yang termuda Beliau ini Seperti itu Jadi Kau dibilang Sudah bisa mengikuti Adik-adik semua Gaya-gayanya Gaya-gaya milenial Oke Kemudian yang terakhir Untuk di jajaran Vice Managing Director Ada Bapak Mas Ria SEMKOM Beliau selaku Vice Managing Director ICT Apa itu ICT Iya ICT itu Artinya Informasi Information Dan Teknologi Artinya apa Beliau ini Yang akan bertanggung jawab Daripada Sistem Baik Yang berbasis Online Untuk para peserta Didik LP3I Contohnya apa Jadi Saat ini Lagi tergiatkan Belajar Jarak jauh Seperti itu Jadi apalagi Di masa pandemi Seperti ini Yang kalau dibilang Ada daerah-daerah Yang Termasuk Jona-jona merah Apalagi jona hitam Yang dilarang Untuk Kita Berkumun Jadi Belajarnya Dari rumah Nah Kemudian Ada juga Beliau ini Mengatur bagaimana IT Ini bayaran Langsung dapat SMS Kemudian Ngirim tugas Bisa secara online Kemudian Nanti Nanti juga Ngelihat nilai pun Juga bisa Sudah secara online Ya pokoknya Sekarang Udah gak ada Berbasis Kertas Kertas Dan lain-lain Dengan Hadirnya beliau Beliau akan Menyajikan segala Sesuatunya Dalam bentuk Online dan virtual Betul gak Pak Radha? Betul Oke Berikut Setelah Jajaran Fast Managing Director Kemudian Jajaran berikutnya Direksi LP3I College Wah Ini dia Kita saksikan Untuk yang pertama Direksi LP3I College Adalah Siapa yang pertama Di jajaran direksi LP3I College Oke Ini dia Ini yang ditunggu-tunggu Yang nanti Yang akan Dicari oleh adik-adik Seperti itu Bapak Haji Beni Z Prandana SAB MAB Wah Apa ini Beliau sebuah selaku apa Pak Berdy? Corporate and Business Development Director Apa sih lingkup beliau? Nah Ini dia Apa sih korelasi Atau hubungannya Kedepan nanti Dengan adik-adik? Ya Jadi Pak Beni Ini lah Direkturat yang mengatur Bagaimana nanti Menempatkan Adik-adik Bekerja Itu dia Jadi bagaimana Menempat Adik-adik Bagaimana untuk Siap bekerja Ketika di perusahaan nanti Nah ini dia Direkturatnya beliau Beliau yang bertanggung jawab nantinya Oke Dan perlu adik-adik Pahami dan ketahui Bahwa beliau telah Mencoba Ataupun telah Sukses Merelasikan Beberapa perusahaan-perusahaan Yang berskala nasional Berskala internasional Yang mana Alhamdulillah Di Jakarta Salah satu peserta didiknya Sudah berhasil Magang kerja Di Jepang Oh iya Itu atas berkat siapa? Ya atas berkat peran Dan tugasnya Dari Bapak Haji Benizet Prat Jadi adik-adik Juga pasti bisa Kalau pengen nanti Bekerja di Jepang Tapi tadi Yang jelas Harus punya kompetensi Yang bagus Dan baik Seperti itu Oke selanjutnya Siapa ini Pak Ferdi? Oke Selanjutnya yang nomor Delapan ini Bisa kita lihat Di foto Beliau adalah Bapak Agus Salim HRSAMM Wah Beliau sebagai apa ini? Dari nama gelarnya Sudah ketahuan ya? Ya udah bisa kebayang Berputat Ataupun berbulat Dalam bidang apa sih? Ya jadi beliau ini Sekretary Corporate Dan Legal Nah itu dia ngapain aja? Jadi beliau Yang bertanggung jawab Bagaimana mengurus Kelegalan LP3I Kemudian mengurus Tentang Segala keseratatan Yang ada di LP3I Jadi Termasuk Rana Hukum Dan sebagainya Beliau yang bertanggung jawab Termasuk beliau ini Akan memastikan Sekaligus mengawal Daripada Hak-hak dan kewajiban Adik-adik Depan baik Khususnya kepada Pihak eksternal Dan perusahaan Beliau ini akan Mengawal Secara Terus dan tuntas Baik Selanjutnya siapa lagi ini? Direksi kita yang berikutnya Masih ada lagi? Nah ini dia Ini dia Kita yang berikutnya Nah ini yang Kalau dibilang Yang tanggung jawab Penuhnya Kepada adik-adik Adalah beliau ini Siapa? Beliau adalah Bapak Dr. Rada Subagio MA Beliau sebagai apa? Pak Ferdi Program Direktur LP3I Apa itu program Direktur Pak Ferdi? Artinya kan ketika Kita melihat tadi Sebelumnya Nomor 7 itu Bapak Haji Benizet Pradana Itu lebih Pendekatannya Nanti akan Kita akan Dunia kerja Dan di akhir Tapi kalau beliau ini Beliau akan memastikan Dari awal sampai akhir Wah Kalau dibilang Proses kependidikan Dari adik-adik semua Berarti kalau dibilang Pak Beliau ini adalah Master Safe ya? Master Safe-nya LP3I Kokinya LP3I Kokinya LP3I Ini dia Kualitas lulusan LP3I Kedepan Betul Jadi beliau lah Direktur beliau lah Yang akan menggodok Adik-adik nanti Selama 2 tahun nih Jadi di programnya Direkturat beliau Itu akan keluar kurikulum Kemudian nanti keluar ada SAP Materi-materi apa yang akan disampaikan Kepada adik-adik Bahkan Pengajarnya siapa Itu yang akan Itu harus melalui Direkturat program ini Seperti itu Oke Dengan kata lain Beliau ini akan memastikan Daripada Kualitas dan kompetensi Adik-adik semua Kedepan yang telah bergabung Bersama keluarga besar Di LP3I Oke Untuk yang berikutnya adalah Bapak Haji Kamaludin Yusuf SAMM Beliau ini yang bertanggung jawab Terkait Kepersonaliaan Di lingkungan LP3I Baik di kantor pusat Maupun yang Di cabang-cabang LP3I Indonesia Oke Baik Jadi Sepertinya sudah cukup Banyak dari kita Sudah kita kenalkan ya Seperti itu Pagi hari ini Oke Selanjutnya kita akan Memperkenalkan Jajaran dari Manajemen cabang LP3I Untuk yang pertama Pak Radang Oke Saya mohon Bicuian dari LP3I Tasik Malaya Haji Rudy Untuk bisa Memperkenalkan Timnya Kepada adik-adik kita semua LP3I Tasik Malaya Sudah siap Baik Terima kasih Pak Dadang Pak Ferdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Managing Direktur Pak Aspijen Yang saya hormati juga Pak Bagio Selaku Direktur Program Serta para KBK Serta para head of Yang mendampingi saya Pada pagi hari ini Langsung saja Perkenalan kami Dari LP3I Tasik Yang pertama Saya sendiri Sebagai Brands Manager LP3I Tasik Malaya Nama saya Rudy Kurniawan STMM Saya dibantu oleh Lima orang Kepala bagian Yang pertama Adalah head of Education Yaitu Pak Haripun Iman STMPD Kemudian Juga Head of CNP Yaitu Pak Yahya SE Kemudian Head of Finance Yaitu Bu Dery Febiani Lestari SPDMM Kemudian Koordinator IT Bapak Ade Puat SKOM MCOM Dan yang terakhir Head of Marketing Yaitu Indri Fitriya Nasari ST Kemudian dari LP3 Tasik Malaya jumlah pesertanya kami laporkan dari sini Bahwa jumlah peserta registrasi yaitu registrasi peserta didik baru Dari bisnis administrasi jumlahnya 30 Kemudian dari manajemen perkantoran jumlahnya 48 Kemudian komputer akutansi jumlahnya 45 Informatika komputer 26 Kemudian teknik otomotif 35 Jadi totalnya yang registrasi tingkat 1 atau tingkat junior sebanyak 184 peserta didik Itu barangkali yang bisa kami laporkan dari LP3 Tasik Malaya Pak Dadang dan Pak Verdi Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Totalnya 140 berapa Pak? 48 ya? 184 Oh 184? Iya tapi yang hadir sekitar 100 hampir 150 ya hampir kita belum melihat datanya Tasik Malaya cukup banyak juga Pak Verdi ya Sukses terus untuk Tasik Malaya Oke berikutnya kami persilahkan dari LP3 College Balikpapan Ibu Anggi Untuk berkenan memperkenalkan jajaran head off di LP3 College Balikpapan Silahkan Bu Anggi Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah semuanya Hari ini kami Sini Haji menelit LP3 College Balikpapan Minta hadir mengikuti di Kemukaan KPSL dan Intek Juni 2020 Mungkin pertama-tama yang saya mau kasih kepada Bapak Tudai Selaku MD dari Karyotok Pusat Jajaran Zia Budi Pusat Bapak Ibu Sikit tegang Zoki Ke rumahku dulu Bunggu bentar Baru ke rumahku lagi Hari ini saya Anasika Sari Selaku MD dari K changi Kepungsi Pusat Papan Ingin memperkenalkan Apa saya yang kami tersambungkan saya Dalam Tidak terlalu Kepungsi Pusat Pantin Yang pertama-tama Sebelah kalang saya Bapak Ahmad Budi Halo Pak Halo Pak Ahmad Jumali ini biasa dikandungi Pak Didi Aku ISP kolonata beropan Nanti ketika teman-teman suka didik beropan yang kuliah Aku pun masih melindungi beropan ketika ada Pak Ustaz Oleh internet, Bungus Pak Ustaz bisa langsung bingungi Pak Didi Kemudian lanjut ke sebelah sini saya ada Mbak Yunia Halo Pak Yunia Mbak Yunia ini selalu administrator dari Maki Jadi kebawah pertama dari kebawahan yang pertama kali bertemu dengan mahasiswa Atau aktifkan di kebawah-kebawah Kemudian saya menikmati di belakang-belakang mana Ini adalah Bapak Listio Oh itu juga saya kenal itu Pak Dodo atau Mas Dodo Terlalu network HRG dan finansi Yang biasa bertemu dengan mahasiswa Ketika proses pemberdayaan atau fasilitas di Kampung Berarti termasuk orang yang sangat lucu Karena banyak kali bercanda Dan ramah dengan orang tua Pak Dodo Di tengah yang di belakang adalah Pak Dodo Pak Dodo Pak Dodo Pak Dodo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Anggi dan tim Oke baik Selanjutnya kami minta kesediaan dari LP3I Sukabumi Pak Alvan dan tim Silahkan Pak Alvan LP3I Sukabumi Terima kasih 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 Dan tim saya di samping dan bakal Dan saya Di sebelah saya Pak Dhani Kuali SD Kuali SPS Neger Kemudian ilegal Lalu untuk bidang kandemik Adalah Pak Solek S Nah ini Pak Solek Yang bidang kandemik Lalu untuk bidang CNP Kandemik Lalu untuk bidang kandemik Ada Pak Solek Kandemik Nah ini yang Hubungan dengan Pak Solek Yang Terasal dari Lalu untuk bidang keuangan Ada Ibu Nabila Ibu Nabila Bukie SD Silahkan Jadi baru pertama nih Perluan di Hentok Suka Bumi ya Selama 3 tahun Lalu ada ICT Pak Irfan Nolana S.K.O.V Lalu Melayu Pak Irfan Untuk pembinaan S.K.O. Bumi Terus juga Beberapa S.K.O.V Kami Dan Alhamdulillah Ada 50 Serta Ini lagi Berbas Dan ini Bersambungan Bersambungan Baik Selanjutnya Siapa lagi Oke kami persilahkan Untuk selanjutnya Dari LP3I College Bandar Lampung Bandar Lampung Untuk menyampaikan Sekaligus memperkenalkan Daripada jajaran Tim LP3I College Lampung Silahkan Bikin Pak Jones Bisa lebih Agak dipercepat Hahaha Perkenalannya Silahkan LP3I Bandar Lampung Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Arne Dinata Atau yang lebih Familiar dipanggil dengan Jones Kebetulan saya dibantu oleh Ada beberapa kan kita Dari sisi Head of Pendidikannya Ada Miss Cicat Terus dibantu lagi Dari sisi Head of Finalnya Ada Pak Mawardi Kebetulan Pak Mawardi Via online dari rumah Nggak bisa hadir ke kampus Terus selanjutnya Ada juga Head of Bagian penempatan kerja Yaitu Pak Angga Seliau juga Online dari rumah Karena kondisi belum Memungkinkan Untuk Menurut bareng Di Kapus Terus Selanjutnya Dibantu lagi Wahyu Dan selanjutnya Selanjutnya Ada Tentang Proses KPM Tentang IT Ada Pak Rohaniawan Dan terakhir Ada Koorda Bahasa Inggris Yang mana Tugas beliau ini Adalah Bagaimana caranya Kualitas Siswa kita Khususnya di bidang Bahasa Inggris Bagus Dan baik Dan perlu kami laporkan Bahwa untuk Cabang Manerlampung Dengan jumlah Yang Intek Bulan Juni ini Totalnya Ada 44 Terdiri dari Program YM Ada 25 Dan program KA 19 Mungkin Cukup sekian Perkenalan dari kami Dari Cabang Lampung Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Baik Terima kasih Dari LP3 Manerlampung Dan tim Oke Selanjutnya Untuk selanjutnya Kami persilahkan Dari LP3I College Bengkulu Yaitu Bapak Lutfi Aziz Untuk berkenan Memperkenalkan Jajaran tim Di LP3I College Bengkulu Oke Baik Silahkan Pak Lutfi Assalamualaikum Warahmatullahi Pak Ini Pak Lupinya Lagi Ada agenda Di luar Jadi Tidak bisa Ditinggalkan Oke Baik Jadi kita Wakili Dari Selaku Saya Di sini Head of Marketing Silahkan Pak Oke Ya Perkenalkan Saya Ada Irawan Selaku Head of Marketing Bengkulu Dan Di sini Ada beberapa Juga Teman-teman Seperti Head of Education Yang sempat Hadir Juga Pak Deri Terus Di samping Kanan Saya Ini Ada Pak Ustadz Andi Suparjo Dan di samping kiri saya ini ada salah satu persenter terbaik kita Mas Raup Dan juga ada Linda Deli disini yang sempat hadir di ruangan ini dan bagian penempatan kita kerja kita dia ikut lewat online Pak gitu Sama bagian penempatan kita Sama bagian penempatan kita juga tadi sempat keluar sama Pak Lufi Aziz Dan untuk Dan untuk ikut SPL ini kita Intek Juni ini ada 123 Cuman yang mungkin sempat hadir itu ada 119 orang Pak Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum warahmatullahi Waalaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Terima kasih Pak dari cabang Bengkulu Selanjutnya Oke berikutnya LP3I College Kupang Kami persilahkan kepada Pak Pak Heri Juarsa Untuk memperkenalkan jajaran tim di LP3I College Kupang Oke silahkan Pak Herju Cukup perkenalan saja tim saja Pak ya Tidak usah melaporkan Nanti melaporkannya via WA saja Melaporkannya ke BOD saja Iya betul Silahkan Dari Kupang Terima kasih saya Pimpinan Saat ini pimpinan LP3I Kupang Beserta jajaran Di sebelah kanan saya ini ada setnya Pak Maraden Sebelah kanannya ada Bapak Arul Pak Arul ya Sudah kuruskan Pak Arul Ada Ibu Marini Dan sebelah kirinya lagi Ada Ibu Megi Selanjutnya Ibu Marini Keuangan Saat ini kami Impact Uni Kami bukan dua kelas Bisnis administrasi dan informatika komputer Terima kasih Itu saja karena disuruskan Jadi saya Pembelas Kupang Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih Pak Arju Selamat semua disana ya Sehat semua Baik selanjutnya Selanjutnya dari Nusa Tenggara Timur Kita tarik ke Jawa Timur Untuk LP3I College Ngawi Kita persilahkan kepada Bapak Siswanto Untuk memperkenalkan jajaran tim yang ada Sobat Ambiar ini Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih atas waktunya Pak Kami dari LP3I Kulit Sengawi Saat ini Kelas intik Juni Kami ada 41 Peserta didik 21 Office Management 20 Computer Accounting Perkenalkan Tim Management kami Di sebelah Kanan saya Ada Miss Eras Yang awal Akademik Head of Akademik Kemudian Di sebelah kiri saya Ada Ibu Abu-Ibu Tata Head of Finance Kemudian ada Miss Yona Head of Marketing Kemudian di belakang saya Ada Pak Ota Sebagai Head of CNP Kemudian ada juga Pak Hirno Yang awal IT Harapan kami Intik Juni ini Berjalan dengan Baik Lulus Masuk bareng Lulus bareng Sukses bareng Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pasir Sehat semua Ya Oke Sudah semua ya Kayaknya Pak Ferdi ya Sudah cukup Oke baik Selanjutnya acaranya kita ambil nih Pak Ferdi Adik-adik hadirin Peserta yang berbahagia Untuk acara berikutnya Marilah sama-sama kita dengarkan Dan kita simak Sambutan sekaligus pengarahan pembukaan Yang mana pada kesempatan pagi hari ini Akan disampaikan oleh MD LP3I College LP3I Bapak Doktor Aspizen Caniago SPD MSI Yang mana Akan diwakili Langsung oleh Program Direktur LP3I Bapak Dokter Andes Subagio MA Kepada beliau Waktu dan tempat Sepenuhnya kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur mari kita panjatkan Kehadat Allah SWT Tuhan yang mahu kuasa Atas segala nimat yang telah diberikan kepada kita Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Para Brand Managers Yang saya hormati Beserta tim Yang saya tidak sebut satu-satu Ada tujuh Tabang tadi Yang bergabung pada program Pagi hari ini Para Peserta Yang hari ini bergabung Dalam program intake Untuk program di LP3I College Teman-teman di KBK Dan yang Paling kami hormati Kami sayangi Yang selalu memberikan Masukan arahan dan bimbingan kepada Kami Yaitu Khususan Para Dari Vice Managing Director Maupun para BUD Yang pada hari ini Terut bergabung Setelah puji syukur kita panjatkan Maka Kami akan menyampaikan Pertama Selamat bergabung Kepada adik-adik Kepada Peserta Yang hari ini Sudah Bergabung Dengan LP3I Hari ini Kita ketemu Cuman Kondisinya Memang Belum saatnya Secara fisik Maka Kita berusaha Dan Alhamdulillah Kita masih bisa Ketemu Dalam Virtual Video Conference Patut kita syukuri Pula Kita masih bisa Bertemu dalam Kondisi ini Kemudian Dalam Acara ini Ada tujuh Tadi disebutkan Cabang Yang berpartisipasi Tapi sebenarnya Kita ada 30 cabang Yang menyebar Di Seluruh Indonesia Dimulai Kalau Dari timur Berarti Ada Kupang Kemudian Ada di Kalimantan Ada di Sulawesi Ada di Mana lagi Jawa Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Sumatera Sampai ke ujung Sumatera itu ada Yaitu Banda Aceh Hanya pada saat Pada program Intek Juni ini Ada tujuh Cabang Yang akan Memulai Proses Pembelajaran Yang diawali Dengan Pengenalan Terlebih Dahulu Yaitu Namanya PSPL Kemudian Tadi juga Beberapa cabang Sudah menyampaikan Laporannya Dan secara Umum Mungkin kami Bisa Sampaikan Kita Sekarang Ini ada Di Tujuh Bidang Kealian Yang hadir Pada Program Ini Yang kami Harapkan Ini Juga Menjadi Bagian Yang harus Sama-sama Kita Firmkan Kita Kawal Mau kemana Kita Kita Pastikan Lagi Kita Yakinkan Lagi Dari Arah Dari Masing-masing Bidang Kalian Nah Ada-ada semuanya Dengan kita Sudah bergabung Berarti kita Sudah menjadi Warga Menjadi Sivitas Akademika Yang ada Di lingkungan LP3I Secara Umum Secara Nasional Yang Tentunya Nanti Dari Masing-masing Adek-adek Akan Banyak Intens Komunikasi Dengan Cabang Dimana Adek-adek Berada Tetapi Dengan Kondisi Yang Sekarang Ini Virtual Bukan Mustahil Juga Bisa Lintas Cabang Tanpa Terbatas Geografi Dan Ruang Bisa Komunikasi Bisa Bereksplore Tentang Tukar Penpikiran Kealian Untuk Menuju Kepada Kompetensi Sehingga Kita Betul-betul Bisa Menuju Yang Kita Harapkan Yaitu Punya Skill Punya Keterampilan Dan Masuk Dunia Kerja Dengan Keterampilan Yang Kita Miliki Tentunya Disitu Ada Kemarin Kita Dengar Istilah Tribe Itu Kita Masukkan Dalam Kelompok-kelompok Ada Bisnis Ada Finance Bisnis Kita Sudah Sering Pengenal Ada Finance Kita Juga Sering Mendengar Ini Bidang-bidang Keuangan Ada Teknologi Yang Nanti Tribe-nya Di Teknologi Biasanya Sukanya Kepada Yang Berbau Teknologi Baik Itu Yang Sifatnya Soft-nya Atau Software-nya Ataupun Hardware-nya Kemudian Ada Juga Di Tribe Engineering Nah Tentunya Ini Nanti Juga Akan Dipandu Akan Dikoordinasi Juga Selain Dari Koordinator Program Yang Ada Di Cabang Dimana Ade Berada Juga Nanti Dari Pusat Kita Juga Bisa Berkoordinasi Terus Untuk Meningkatkan Keterampilan Ataupun Skill Yang Kita Harapkan Nah Saya Mungkin Pada Kesempatan Ini Berpesan Baik Untuk Teman-teman Bapak Ibu Yang Ada Di Cabang Maupun Adik-adik Yang Ada Di Peserta Yang Ada Di Seluruh Indonesia Ini Mungkin Dalam Hal Kita Mengenal Pengenalan Sistem Pendidikan Maka Perlu Kita Sama-sama Pahamkan Nanti Bagaimana Pola Pendidikan Yang Ada Di LP3I Pola Pendidikan Kita Yang Selama Ini Mengarah Kepada Fokasi Berbasis Kepada Link And Match Berdasarkan Kepada Keterampilan Yang Fokus Kita Ini Betul-betul Kita Bisa Jalani Dengan Baik Kemudian Dalam Pendidikan Itu Juga Kita Kemarin Sudah Mendapatkan Informasi Ini Kan Bukan Hanya Pendidikan Tetapi Juga Langsung Mempersiapkan Diri Masuk Ke Dunia Kerja Berarti Ada Program-program Yang Mengarah Bagaimana Menyiapkan Diri Sehingga Setelah Dua Tahun Kita Belajar Kita Masuk Dunia Kerja Dan Betul-betul Betul-betul Kita Siap Dengan Kemampuan Kita Kemudian Dari Sisi Bagaimana Dengan Sistem Informasinya Tentunya Nanti Juga Bisa Berkomunikasi Dengan Adek-adek Yang Ada Di cabang Dengan Tim Yang Ada Di cabang Disitu Ada Oh Kita Bisa Belajar Dengan Secara Online Kita Juga Secara Offline Kemudian Ada Fasilitas Kita Ada Buku Kemudian Ada Tenaga Pendidik Yang Juga Welcome Dan Harus Siap Untuk Berinovasi Berpikir Mengkaji Lebih Jauh Lagi Tentang Skill Yang Adek-adek Akan Geluti Nah Yang Juga Enggak Kalah Penting Disitu Adanya Di LP3i Itu Yang Namanya Program Pembimbing Akademik Pembimbing Akademik Ini Yang Biasanya Nanti Intens Berkomunikasi Dengan Adek-adek Menjembatani Juga Kalau Ada Kesulitan Kesulitan Nah Ini Juga Bisa Dioptimalkan Mudah-mudahan Kita Berharap Selama Proses Dua Tahun Ini Betul-betul Ini Digunakan Kesempatannya Untuk Kita Menyiapkan Diri Masuk Kepada Kesiapan Diri Ke Dunia Industri Ataupun Ke Dunia Kerja Adek-adek Yang Saya Hormati Bapak Ibu Rekan-rekan Semuanya Saya Kira Untuk Konsep-konsep Pendidikannya Juga Nanti Bisa Dipahamkan Terus Yang Menjadi Hak Mereka Untuk Mendapatkan Informasinya Tetap Kita Deliver Begitu Juga Ketika Adek-adek Nanti Ada Kesulitan Bisa Komunikasi Dan Jalur Komunikasi Itu Ada Tenaga Pendidik Ada PA Ada Tim Pendidik Disitu Tim Tenaga Kependidikannya Itu Semua Kita Bisa Optimalkan Sampai Kepada Berkomunikasi Kepada Brand Manager Pun Saya Yakin Bapak Ibu Ibu Dan Teman-teman Di cabang-cabang Itu Akan Welcome Sehingga Disini Menjadi Salah Satu Ciri Pendidikan Di LP3i Itu Begitu Dekatnya Antara Peserta Dan Juga Teman-teman Management Yang ada Sehingga Kadang-kadang Disitu Menjadi Hal yang Positif Karena Bisa Menjadi Lebih Terbuka Dan Bisa Lebih Mengeksplore Saya Sebenarnya Pengennya Kesana Cuman Saya Gak Ngerti Mesti Gimana Pak Ada Juga Yang Menyebutnya Kak Dengan Team Management Ada Yang Pak Karena Kedekatan Tetapi Meskipun Kita Dekat Kita Friendly Kita Juga Harus Tetap Menjaga Etika Bagaimana Beretika Ketika Kita Berhubungan Dengan Management Kita Fine Kita Baik Adek-adek Juga Anak Yang Baik-baik Nah Cuman Dalam Kebaikan Yang Katakanlah Misalnya Ketika Lost Control Itu Menjadi Tidak Baik Jadi Tetap Dalam Wadah Etika Yang Baik Nah Di Kita Pun Nanti Akan Diberikan Disitu Ada Yang Namanya Soft Skill Bagaimana Kita Mempersiapkan Soft Skill Selain Hard Skill Saya Kira Sebagai Sambutan Dan Sekaligus Pesan Yang Ingin Saya Sampaikan Untuk Poin Terakhir Adalah Ini Kesempatan Kita Menghadapi Dunia Kompetisi Yang Makin Makin Kompetitif Jadi Gunakan Kesempatan Dalam Waktu Dua Tahun Menyiapkan Diri Untuk Siap Masuk Ke Dunia Kerja Siap Dari Sisi Mental Dan Juga Siap Dari Sisi Kompetensi Demikian Saya Kira Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim PSPL 2020 Dinyatakan Dibuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Pembukaan Sekaligus Pada Kita Semua Di Pagi Hari Oke Baik Adik-adik Dan Para Hadirin Semua Saatnya Kita Tunggu Mari kita Simak Dan Kita Dengarkan Pengarahan Sekaligus Pemaparan Tentang Apa Itu PSPL LP3I Yang Insya Allah Kalian Sampaikan oleh Tim Dari Direkturat Program Yang Nanti Mungkin Bisa langsung Dipimpin oleh Bapak Subagio Lagi Langsung Seperti itu Untuk itu Waktu dan Tempat Kami Persilahkan Baik Terima kasih Pak Dadang Kita Sekarang Kalau tadi Dari Teman-teman Yang ada di cabang Sudah Memperkenalkan Tim-timnya Sekarang Kita Akan Kenalkan Yang ada Di Kantor Pusat Khususnya Direktorat Program Kalau tadi Secara Umum Dari Jajaran Direksi Sudah Disampaikan Oleh Pak Dadang Dan Mas Ferdi Nah Sekarang Ini Yang ada Di Direktorat Program Kalau Tadi Diistilahkan Ini Bagian Safe Di bagian Yang Meracik Yang Membinasikan Yang Membentuk Kurikulum SAP Dan Seterusnya Nah Ini Kita Ada Banyak Juga Yang Kita Siap Untuk Membantu Teman-teman Yang ada Di cabang Adek-adek Yang ada Di cabang Sehingga Kayaknya Supaya Komunikasinya Lebih Nyaman Smooth Maka Mungkin Saya mulai Dengan Perkenalan Dulu Di program Direktorat Atau Direktorat Program LPTGI College Yang ada Oke Kita Lihat Kita Lihat Yang ada Di slide Di situ Yang paling Atas Itu Subagio Panggilannya Pak Bagio Dulu ada yang Nyebut dengan Pak Beggy Gitu saja Itu nama pendeknya Pak Beggy Kalau nama panjangnya Beggy Tidak pakai Roberto Jadi panjang Kan Nah Itu Kebetulan Ini ada Timnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini jaguan-jagoan neon Saya mulai Ke layar Yang sebelah Kiri saya Di situ Ada Bapak Restu Wiono Pak Restu Ini kebetulan Beliau duduknya Di sebelah kanan saya Executive Program Officer Beliau ini Meng-cover Seluruh Hampir Mayoritas Layanan Terhadap Cabang Sampai Kepada Detail Kepada Database Peserta Didik Kemudian Ada Yang kedua Di situ Pak Kuswandi MKOM KBK Bidang Komputer Koordinator Bidang Kealian Yaitu Bidang Komputer Beliau Inilah Yang Meng-cover Yang Meng- Apa Meng-awal Untuk Jurusan Jurusan Untuk Bidang Bidang Di Komputer Nah Ini Ahlinya Komputer Nah Itu Pak Kuswandi Kemudian Ada lagi Di Bawahnya Lagi Di situ Ada Bapak Nur Haris FND MPD KBK Bidang Bahasa Kita Di LP3 Itu Ada Ciri Khas Salah Satu Cirinya Adalah Kita Pingin Kemampuan Bahasa Inggrisnya Kemampuan Bahasa Asingnya Lebih Dibanding Yang Biasa-biasa Saja Nah Untuk Itu Maka Ada Personel Khusus Yang Ngurusi Itu Beliau Bapak Nur Haris FND Yang Biasa Dipanggil Dengan Pak Haris Kalau Kami Biasanya Suka Manggil Seh Katanya Gitu Beliau Mengurusi Bidang Bahasa Bukan Hanya Bahasa Inggris Ada Juga Bahasa Asing Lain Termasuk Kurikulum Bahasa Mandarin Gimana Bahasa Jepang Perlu Atau Enggak Dan Seterusnya Juga Belialah Yang Mengurus Tentang Hubungan Dengan Pihak Luar Negeri Kalau Misalnya Ada Kerjasama Dengan Luar Negeri Kalau Misalnya Ada Kerjasama Dengan Pihak Pihak Lain Beliau Juga Merupakan Yang Bertanggung Jawab Sebagai Relationship Bagaimana Kita Masuk Ke Yang Di Sebelah Kanan Ini Ada Bapak Safril Pasaribu SSTPA Nah Kalau Kita Lihat Di belakangnya Sudah Ketahuan Beliau Adalah Orang Yang Ahli Di Bidang Akutansi Pak Safril Pasaribu Sebagai KBK Bidang Akutansi Adek-adek Yang Ada Di Tribe Finance Berarti Beliau Yang Meracik Bagaimana Akunting Bisa Dipelajari Dengan Mudah Sampai Kepada Kompetensi Yang Nanti Adek-adek Dapat Di Bidang Akunting Kemudian Ada Dua Nah Dua Ini Memang Kita Simpen Di Belakang Itu Karena Biasanya Kalau Dah Nyampein Ngomongin Banyak Jenuh Nah Ini Baru Muncul Yang Cantik Cantik Kita Ada Ibu Umihani SPDMA Beliau Ini Adalah Koordinator Bidang Kealian Untuk Bidang Administrasi Bisnis Kemudian MBC Kemudian PR Dan Ada Hotel Dan Satu Lagi Yaitu Ibu Wahyu Ardila SAMM Beliau Sebagai Koordinator Bidang Kealian Untuk Bidang Manajemen Sekretaris Juga Teknik Nah Itu adalah Tim-tim Yang ada Di program Yang Kita Selalu Berkoordinasi Untuk Bagaimana Program Ini Bisa Memiliki Kualitas Dan Terus Update Sehingga Kita Bisa Mengikuti Apa yang Ditinginkan Oleh Industri Adik-adik Bisa Belajar Ilmu Yang Jauh Lebih Update Dan Dibutuhkan Di Dunia Industri Tidak Terlalu Berat Di Teorinya Tetapi Langsung Kepada Praktikum Sehingga Keluar Dengan Keterampilan Baik Setelah Kita Kenalkan Kita Pengen Menyapa Pengen Menyapa Dari Beliau Beliau Karena Beliau Ini Juga Yang Punya Keahlian Meramu Jadi Mungkin Ada Pesan-pesan Khusus Yang Ada Misalnya Di Tribe Business Ada Office Management Apa Pesan Beliau Yang Di Komputer Apa Pesan Beliau Oleh Karena Itu Saya Mulai Dari Sebelah Ibu 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 Ladies First Kalau Tadi Ladies Di Belakang Ibu Umi Honey Kami Persilahkan Untuk Memberikan Pesan-pesannya Sekaligus Mungkin Mau Mengenalkan Lebih Jauh Sedikit Lagi Tentang Beliau Boleh Silahkan Ibu Baik Terima kasih Pak Subagio Yang Telah Berkenan Memperkenalkan Kami Semuanya Sebelumnya Saya Omi Honey Saya Sapa Dulu Mana Anak Bisnis Oke Anak Bisnis Nah Anak Bisnis Itu Ada Bisnis Administrasi Ada Hotel Manajemen Dan Juga Yang Paling Banyak Biasanya Anak Office Administrasi Oke Itu Adalah Sebutan Anak Bisnis Ya Oke Nah Anak Bisnis Ini Punya Ciri Khas Adek-adek Semuanya Apa Ciri Khasnya Biasanya Anak Bisnis Ini Paling Ramah Oke Setuju Ya Karena Siapapun Yang Berteman Dengan Anak Bisnis Akan Nyaman Karena Anak Bisnis Itu Asik Asik Oke Anak Bisnis Biasanya Selain Mudah Bergaul Dan Juga Ramah Oke Biasanya Anak Bisnis Ini Akan Selalu Ya Karena Anda Adek-adek Adek-adek Adalah Millenial Abis Biasanya Anak Bisnis Update Terus Ya Oke Tidak Tidak Cuma Status Tapi Juga Skill Nah Di Administrasi Bisnis Itu Ciri Khasnya Biasanya Ada Materi Pembelajaran Tentang Export Import Wow Global Ya Sudah Mendunia Mata Ajarnya Mendunia Makanya Adek-adek harus Prepare Ada Siap Nah 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 Disini Anak Bisnis Administrasi Juga Mempelajari Tentang Bisnis Presentasi Dan Juga Negosiasi Pasti Nanti Bekal ini Akan Sangat Berguna Untuk Di Dunia Kerja Oke Nah Hotel Management Ya Ini Ada Di Bengkulu Mana Adek-adek Yang Dari Bengkulu Ya Karena Baru Satu-satunya Cabang Yang Membuka Hotel Management So Pasti Anak-anaknya Ramah Anak-anak Hotel Management Itu Belajarnya Asik-asik Mata Pelajarannya Mata Ajarnya Nah Anda Akan Belajar Banyak Tentang Grooming Attitude Dimana Personality Habis Akan Anda Dapatkan Ya Dan Di Hotel Management Ini Juga Adek-adek Banyak Belajar Bagaimana Skill Di Dunia Perhotelan Oke Baik Saya Kan Sapa Adek-adek Di Office Management Dimana Ini Di Semua Kampus Atau Di Semua Cabang Ini Pesertanya Paling Banyak Dan Biasanya Pesertanya Cantik Cantik Oke Kita Sapa Dulu Adek-adek Dari Office Management OM Oke Nah Nah Agar Yang Perlu Adek-adek Tekankan Karena Adek-adek Fleksibel Di Administrasi Baik Administrasi Perkantoran Adek-adek Bisa Masuk Administrasi HRD Anda Juga Belajar Tentang Ke HRD Oke Dan Nanti Kalau Kita Dengar Para Alumni Yang Bicara Di Sini Kebanyakan Juga Dari Alumni Office Management Jadi Anda Atau Adek-adek Sekalian Wajib Banget Mendengarin Dengerin Apa Yang Sudah Kakak-kakak Sukses Kakak-kakak Kerjakan Mata Kuliah Apa Yang Mereka Sukai Di LP3I Sehingga Mereka Sukses Saat Ini Di Dunia Kerja Dan Untuk Adek-adek Juga Yang Ambil Bisnis Administrasi Karena Nanti Juga Ada Alumni Dari Program Bisnis Administrasi Wajib Adek-adek Pantengin Karena Beliau Pasti Punya Kunci Sukses Bagaimana Setelah Belajar Di LP3I Lulus Langsung Laku Baik Itu saja Perkenalan Dari Anak Bisnis Terima Kasih Dan Saya Kembalikan Ke Pak Bagio Terima Kasih Ibu Umi Kita Lanjut Saja Kita Lanjut Ke Yang Berikutnya Wah Disini Ada Pak Haris Bolehlah Pak Haris Dulu Silahkan Pak Haris Ini Ahli Bahasa Tapi Tidak Pak Bahasa Tubuh Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adek-adek Sekalian Apa Kabar Semuanya Baik Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Dunia ini Sekarang Sudah Dunia Global Tadi Sudah Disampaikan Pak Bagio Dan Bu Umi Bahwa Kita Fokusnya Di LP3I Selama 30 Tahun Sudah LP3I Memfokuskan Diri Untuk Mempersiapkan Ke Dunia Kerja So That's Why LP3I We have About 14 Kredit 14 SKS Untuk Bahasa Inggris Jadi Ada-ada Siap Di semester 1 4 Semester 2 4 Semester 3 4 Dan Semester 4 Itu Ada 2 SKS Totalnya 14 SKS Dan Nanti Fokusnya Adalah Pada Komunikasi Kemampuan Untuk Berkomunikasi Nanti ada Toolsnya Ada toolsnya Baik yang online Maupun yang Offline Ada English Conversation Journal Jadi Setiap Minggu Itu Ada Semacam Laporan Untuk Mempraktekan Conversation Namanya English Conversation Journal Jurnal Mingguan Oke Terus Selain Komunikasi Juga Nanti Ada Belajar TOEG TOEG Ada Juga Nah Semua Itu Untuk Mempersiapkan Adek-adek Siap Ke Dunia Industri Mungkin Itu Saja Have Fun With English Karena Sekarang Untuk Bisa Bersaing Ke Dunia Internasional Sekarang Sudah Masuk Ke Indonesia Jadi Kita Harus Mampu Komunikasinya Dalam Bahasa Inggris Betul-betul Dipersiapkan Ya Have a nice Time for Study For Semesters Here Ya LP3 Sudah Siap Untuk Pembelajaran Online-nya Insya Allah Setiap cabang Di setiap cabang Ini semua Sudah Siap Menggunakan Aplikasi-aplikasi Online Selama COVID-19 Kita Sudah Persiapkan Secara Infrastrukturnya Di IT-nya Ya Juga Aplikasi-aplikasi Terima kasih Have fun semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mr. Haris Ya Saya pernah Diajari sama beliau Ketika Ketika mau ngomong Katanya Bahasa Inggris itu susah Bahasa Inggris itu kan suka sering begitu Akhirnya terpengaruh Tapi Dia bilang begini Gampang kok Bahasa Inggris Atau bahasa yang lain Pokoknya Yang penting Kamu ngomong Dia bisa Dia ngerti Terus ketika dia ngomong Kamu ngerti Udah Urusan selesai Jadi Terus gimana Ya udah ngomong aja Ketika kamu latih ngomong-ngomong Lama-lama Bisa Udah gitu aja Merupakan satu tip Oke terima kasih Sekali lagi Pak Haris Kita lanjut ke berikutnya Untuk yang trap di finance Inilah Pak Safril Pasaribu Dipersilahkan Terima kasih Pak Bagio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sejahtera untuk kita semuanya Terima kasih kepada Bapak-bapak Di cabang Semuanya kepala cabang Setapi cabang Yang sudah menyiapkan ini Dari jauh-jauh hari Yang paling utama adalah Selamat bergambung kepada Peserta didik LP3I Yang sudah mengambil program Komputerisasi akutansi Mudah-mudahan Buat adik-adik yang sudah mengambil program ini Ini menjadi langkah awal yang baik Seperti itu ya Menjadi langkah awal yang baik Untuk menuju ke depan Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Saya sampaikan kepada adik-adik Yang sudah mengambil akutansi ini Ada empat hal sebenarnya di program ini Program akutansi komputerisasi ini Yang pertama adik-adik akan banyak belajar akutansi itu pasti Yang kedua adik-adik akan belajar perpajakan Bagaimana menghitung pajak dan sebagainya Yang ketiga bagaimana nanti adik-adik belajar manajemen keuangan Yang keempat ini empat hal ya yang adik-adik harus perhatikan Masalah audit Apabila empat hal ini adik-adik kuasai Mudah-mudahan Nanti setelah lulus dari LP3I Tidak akan susah lagi untuk mencari pekerjaan Karena perlu adik-adik ketahui Akutansi ini salah satu jurusan yang tidak ada matinya nih Sampai kapanpun Dimanapun adik berada Di perusahaan apapun Finance ini akan dibutuhkan seperti itu Jadi pesan saya, pesan kakak Bagi yang mengambil program ini Untuk semuanya juga Sekarang dari tadi sudah disampaikan Bahwa ini era globalisasi, era digital Yang di keuangan begitu juga Jadi adik-adik yang mengambil program ini Adik-adik harus mulai dari sekarang harus adaptasi juga Dengan perubahan-perubahan yang ada Keuangan itu tidak hanya pencatatan saja Sekarang sudah tidak pakai pensil pulpen Sudah semuanya komputerisasi seperti itu Jadi adik-adik juga harus beradaptasi dengan IT-nya Di perusahaan seperti apa Dan mudah-mudahan dengan bimbingan bapak-bapak di cabang Adik-adik bisa menuju atau mencapai tujuan yang diinginkan Baik oleh adik sendiri, orang tua, keluarga Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bagus Dan satu lagi pesan Explore diri Anda di bagian keuangan Artinya banyak hal yang bisa Anda pelajari Banyak tanya di cabang Banyak tanya sama pengajarnya Banyak tanya sama bapak-bapak yang ada di cabang Banyak diskusi Mudah-mudahan itu akan menjadi membantu Adik-adik semuanya Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Sapril, Pak Saribu Untuk adik-adik yang berada di Trap Finance Nah kita sekarang masuk ke yang ke teknologi Bapak Kuswandi, saya persilahkan Terima kasih Pak Bagio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik semua Sebelum saya sapa Saya coba Adik-adik sudah mengenal YEL-YEL LP3I ya Kita coba dulu ya Kita coba YEL-YEL ya semua ya Sambil enggak apa-apa Mungkin yang suaranya diaktifkan Nanti kita terbaru Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa Untuk siapa LP3I? Untuk siapa LP3I? LP3I? Terima kasih adik-adik semua Dan sekali plan saya ada di Bidang studinya yaitu ada Informatika komputer dan teknik informatika Di sini untuk informatika komputer dan teknik informatika Biasanya hal yang paling mendasar pertanyaan adik-adik Yaitu apa sih bedanya gitu ya Antara informatika komputer dan teknik informatika Baik saya sedikit paparkan ya Antara teknik informatika dan informatika komputer Sama-sama itu hasilnya atau hasil akhirnya dari pembelajaran Nanti akan diarahkan untuk menjadi seorang programmer Kedua-duanya adalah seorang programmer Tapi programmernya di bidang apa dulu nih gitu ya Untuk informatika komputer Programmernya yaitu di bidang web programmer gitu ya Atau programmer yang ada di bidang web gitu ya Kemudian kalau untuk yang teknik informatika Untuk teknik informatika nanti adalah programmer Tapi bidangnya adalah mobile dan desktop Jadi nanti adik-adik jangan bingung lagi ya ketika ditanya bedanya apa sih Informatika komputer dan teknik informatika gitu ya Kemudian apa sih nanti adik-adik setelah belajar gitu setelah belajar di LP3I Atau apa sih yang dipelajari di LP3I pada saat nanti pembelajaran berlangsung gitu ya Yang pasti yang pertama adalah pemrograman ya baik itu web programming ataupun mobile programming gitu ya Kemudian nanti ada dilengkapi dengan pengetahuan tentang jaringan Ada juga nanti tentang desain grafis gitu ya Kemudian ada juga tentang web desain Kemudian hasil akhirnya ketika adik-adik sudah tamat atau sudah lulus gitu ya Nanti adik-adik apa sih kerjaan saya gitu ya Kalau misalkan saya lulus dari LP3I Ada beberapa yang bisa adik ambil ya Contohnya adalah jadi seorang programmer Tadi programmer di bidang web ataupun di bidang desktop Kemudian ada juga desain grafis gitu ya Desain grafis kemudian ada lagi adalah ahli untuk jaringan gitu ya Itu ada network administrator Kemudian ada juga IT support gitu ya Oke kemudian kalau setelah nanti adik-adik ditempatkan gitu ya Ada lagi saya ternyata saya nggak bisa nih gitu ya Saya nggak bisa di bidang programmer boleh nanti ada-ada bisa milih yang lainnya Kok yaudah ambil jaringan saja gitu ya Pesan saya di sini coba adik-adik fokus ke satu gitu ya minimal Minimal adik-adik ini bisa menguasai satu dari yang tadi disebutkan gitu ya Tidak harus semuanya Oh harus semuanya enggak gitu ya Jadi kalau saya bisa fokusnya di jaringan Oke Pelajari saja lebih dalam untuk jaringan gitu ya Tapi yang lainnya jangan diabaikan Oke itu ada-ada yang bisa saya sampaikan untuk saat ini gitu ya Terima kasih saya kembalikan lagi ke Pak Bagio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Pak Kuswandi Pak Kuswandi ini yang mengawal tribe teknologi Diharapkan adik-adik nanti betul-betul bisa siap dengan berbagai teknologi yang berkembang Terus eksplor, antisipasi, pelajari lebih jauh lagi Dan kita masih ada satu lagi ada Pak Restu ini untuk yang tribe engineering Untuk itu Kapi persilahkan Pak Restu Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung untuk peserta didik seluruh Indonesia Jadi sedikit saya mau tambahkan Jadi orientasi kita atau niat kita kita luruskan sama-sama Gimana teman-teman ini pengen opsi dua hal Yaitu bekerja ataupun menjadi pengusaha Itu dulu Nah kalau mau jadi kedua-duanya bisa, bisa banget gitu ya Nah cuma saya lebih khusus Di otomotif inti pembelajarannya sebenarnya ada tiga kekuatannya Yaitu di kekuatan di pemahaman engineeringnya atau mesinnya Kedua di chasisnya Yang ketiga di kelistrikannya Kalau bisa dokter umum semuanya bisa, itu luar biasa, bagus gitu Harus paham semuanya, iya Tapi teman-teman bisa mengambil kehususan lagi gitu ya Misalnya satu contoh, aduh saya berat kalau untuk di mesin misalnya Kotor dan seterusnya Kalau mau saya lebih ke Peluangnya besar Ini bisa dibantu juga di searching Kira-kira kebutuhan perusahaan ini lagi ngetrendnya di mana gitu Begitu juga dengan mesin Wah saya mesin Bahan bakarnya atau alat bantunya Injeksi atau enggak Atau bensin ataupun solar kah Dan seterusnya Jadi Secara umum Itu tiga Sekarang ini Engineering khususnya Automotive Engineering Ada yang lebih dikuatkan dari tiga ini Kalau dari standar, kalau tiga-tiganya ini harus bisa Harus Jadi Eksplorasi Banyak Nonton Youtube untuk hal-hal yang sifatnya edukasi Wah ternyata ini nih Lagi ngetrend untuk pesin apa misalnya Jadi jangan terbatas hanya Wah Alat praktek kita di cabang hanya speknya seperti ini Jangan Tapi kita Eksplorasi terus Dari mulai istilahnya teknologi old Maupun teknologi yang Terakhir keluar di Pasaran Mungkin itu saja dari saya Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang pengen ditanyakan Bisa kontak saya enggak apa-apa Melalui Head of Education Kalau di Untuk saat ini ada di Tasik Ada di Tasik Mungkin bisa dibantu Pak Arief Atau teman-teman yang lain di Tasik Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Restu Ada-ada semuanya Berarti keempat-empat tribe itu sudah kita Kenalkan dan sedikit masuk mendalam sedikit tadi Dan mungkin sebagai closingnya Karena waktu terus berjalan Saya hanya ingin berpesan Pada hal-hal yang mungkin berkaitan Bagaimana PSPL ini Kemudian bisa mempunyai makna Dan dimaknai Kemudian bisa dijalankan Satu Pembimbing akademi yang lebih Intens Kemudian kita juga ada sistem-sistem informasinya Itu ada e-student Ada juga digital library Nah ini mungkin nanti bisa diperdalam lebih jauh lagi Kemudian kita mengenal ada soft skill Yang itu setiap semester kita lakukan Dan yang paling ujung adalah Persiapan diri untuk nanti masuk ke program Penempatan kerja Tentunya karena kita Selalu Fokus dalam belajar Memperkaya Mempertebal Semangat untuk Rampil Punya skill Karena kita berada di dunia Fokasi Demikian saya kira Terima kasih Mungkin nanti bisa terus dikomunikasikan lagi Karena kita mengenal sistem Dan mengenal person-personnya Mudah-mudahan terus dilanjutkan lagi Dan dari saya saya cukupkan dulu Terima kasih Bila itaufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Pada Pak Bagio Beserta jejaran tim Yang telah berkenan memberikan Pengenalan sekaligus pemaparan singkat Tentang PSPL di lingkungan LP3I Oke Pak Radang Baik adik-adik semua Sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya Biar agak sedikit santai ini Kita saksikan dulu Persembahan tarian Tarisaman yang akan disembahkan oleh Dari peserta didik LP3I Koleh Banda Aceh Oke Mungkin untuk segera dipersiapkan Jadi berikutnya persembahan tarian Mas Ferti Sebagai informasi bahwa persembahan tarian ini Dilakukan sebelum status tanggap Kodarurat COVID-19 Di Indonesia berlaku Jadi direkam sudah sebelum Masa COVID-19 ya Oke silahkan 1-1-0-1 Banda Aceh Barang-pyat Ameri Barang-pyat Jalan Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.